Kontak PMI bergini dengan hamulan dan PMI diatakan SDM, sumber daya manusia itu yang menurutkan keberhasilan kita Itu yang paling penting, jadi keempatan terakhir perlu mempersiapkan itu Sistem kesehatan berdiri dari fungsi penyediaan layanan, fungsi penyediaan sumber daya, dan penyediaan biaya Kalau biaya saya percaya gini kaya-kaya rumah, Pak Agil cerita, eh Pak Agil, reiki Orang ini kalau panen, apa itu, sarang-palet sekali, tiap 40 hari 20 juta Oh, banyak juga, terus ini gak masalah, harusnya Ini Pasal 18 tahun 2012, negara wajib menjediakan pemerintahan jadilah Kalau ada pasien yang wajib tidak bisa diatasikan, tidak ada fasilitas, tidak ada pemerintahan Maka yang bertanggung jawab dengan negara, siapa itu? Pemerintahan pusat dan daerah, wajib menjediakan saranan prasana, wajib Jadi, kalau saya LSM, kalau agar kita disediakan di rumah, di Sidi Kapuas, sarana begini sudah bisa menutup Dan pemerintahan daerah tidak menjalankan pasal beruntung Jadi, kita bisa ini menjadi perlahan untuk kepada pemerintahan daerah, kalau kita harus siapin antaranya Kalau kita harus siapin sarana-prasarananya Tadi sudah disinggung, masalah aman itu dari kesehatan di rumah itu seperti apa Pengalunya mulai dari fisik Ini semua masalah Tapi, tentu kita harus prioritas Harus fokus dengan dana, dengan SM yang ada, kita menyelesaikan yang mana Tidak mungkin kita menyelesaikan semua Ah, dia lewat saja, sudah disinggung Tadi sudah disinggung Angka Saya agak kurang percaya sebenarnya Kalau tadi di Kalimantan Tengah ini Angkanya berapa? 6.600 Gangguan mental emosional dulu Si Sobren 0,9 Jawa Barat 1,6 Jadi, orang Si Sobrennya lebih banyak di Jawa Barat 1,6 pernil Di sini 0,9 Benar nggak ya? Sebenarnya benar betul Kemudian, angka gangguan mental emosional 3,2 Jawa Barat 9,3 Jawa Barat 9,3 Jawa Barat 9,3 Kenapa berbicara? Karena melakukan surjaya di desa Di Jawa Barat 9,3 Angkanya meskipun Risk S.T. 91,6 Tapi, dapatkan 2,3 pernil Artinya, angka sebenarnya itu hampir 2,3 pernil Ini kan 2013 Ini saya tahu kan 2017 Angkanya itu hampir 2,3 pernil Nah, eh, ah ini, Pak Dokter, Pak Dokter, sudah gimana? Oh, 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 sudah gimana Pak Dokter? Saya diberi ke teman-teman, penduduknya berapa Pak? Sekitar berdua puluh ribu Berdua puluh ribu, berapa? Berapa? Kemarin berasal sekitar sembilan Sembilan, itu bisa hitung, antarnya tadi 0,5,6 Sebenarnya berdaadah Pertanyaannya, ada berapa pasien gangguan jiwa di tempat wilayah kerja-kerja? Pasti jawabannya nggak tahu Yang ada kan data di siasda sekian Tinggal dikali di rumah penduduk, makin-makin bisa kalian Pertanyaannya, bagaimana kita agak tahu Berapa gangguan jiwa di tempat saya? Tahu nggak tahu? Tahu hanya siapa, mati di mana? Gimana salah mencari-nya? Ada agak? Apakah Pak Dokter yang muter-muter, kamu ini ada? Gimana salahnya? Agak saya tahu, oh, di tempat saya itu Ada sekian, tidak ada gangguan jiwanya Dan harusnya obati Sehingga nanti kita obatnya ke dinas Sekian jumlahnya gitu Ada apa? Ada Bagaimana cara agak kita tahu Berapa jumlah pengguna jiwa yang ada di tempat yang ada Balansianya? Balansianya? Berbalansi dikalikan Pasti harus melakukan pendataan Pertanyaan selanjutnya Bagaimana caranya kita melakukan pendataan di wilayah jiwa? Menjalinnya? Siapa yang akan menjalin? Kalau Pak Dokter memutar-mutar, enggak siapa Sabuk mereka Menurut semua Biasanya pemberdayaan nakes desa itu Ada nakes desa 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 Kita coba melakukan dengan melalui pembentukan relevan kader Kader yang ada di tempat itu kita aktif Supaya mereka yang diteksi gini tadi Ibu bilang Yang melakukan kader Dia bawa pergi ketemu Bawa kukus emas Ketemu kukus emas Itu yang dilakukan di kesamanan Itu yang dapat disidang banget Jadi Kita dalam waktu sikap Kita tonton pelatihan saja selesai Mereka jalan 10.000 kumpulan ikan Berapa jumlahnya? Namanya siapa? Dimana? Yang dipasuk berada? Agaknya kita akan tahu Dan disitu Barang kita akan kaget Selain serta Pendataan Kenapa demikian? Ini memiliki Indonesia Yang datang ke puskesmas Demikian kurang dari 5% Yang termasuk di daerah 4,2% Timso 1% Yang lainnya Ke pesantren, rehabilitasi Yang segala macam Dan inilah yang namanya Tipment gap Tipment gap Kita cuma di 90% Kalau tadi Pak Dokter bilang Sudah bisa tahu semua Yang kita tahu tadi Berapa orang Di sana semuanya ada 100% Yang diomati baru 10% Baru 3,2% Tipment gapnya 90% Kita punya market menurunkan Tipment gap tadi Nah Omatin semua Kalau semuanya diomatin 100% Nah Perobat peratur Ada juga sekian Yang diomati sekian Ini sedikit Mungkin tutam rahang Kalau ini Kalau ini Saya kira kita Sudah tahu semua Peruntukan tinggi Prevalentasi Pengep tinggi Pembalan tinggi Kekerasan Diri masuk Tapi prioritas diranya Baru-baru pulang SDM pulang Anggara kurang Ini selalu ada Kesenjangan Tapi yang saya ingin Sampaikan ini 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 penting Kita Sekarang Ini WHO Bila harus Gini Kita tidak Lagi Ini yang Pembangsa Kedjiwa Atau yang PPK 3 Ini PPK Satu Ini layanan komunitas Ini yang Langsung kemasyarakat Yang kita bangun Itu yang Ini yang harus diperkuat Dan tentu Tulang hukumnya adalah Puskesmas Tanpa Puskesmas Nggak mungkin Ada peningkatan Penduluan Prevalensi Atau penduluan Dari 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 Pandukien Jadi Jadi Ini harus berkuat LSUD Itu Mungkin sudah Dari KMNS Wajib Ada Rawat Kinap Di lima 15 tempat tidur Itu untuk Emergensi Kasus-kasus Emergensi Dikapuas Tidak lagi Dikirin Jauh-jauh Tapi Dikirin Di rumah Satu Dikirin Ini 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 Puskesmas Seseorang D Dan Tapi Untuk Saya Yang penting Ini Ini Sering Diupakan Justru Inilah Ada Functional Ada Mesan Perayat Ada Sebelum Ini Harus Di Tempat Kerjanya Ada Sampai Nggak Kalau Jauh Yang Sampai Ada Ada Mereka Merawat Yang Jauh Jauh Tidak Ada Yang Merawat Tanjau Siapa Puskesmas Setempat Yang Harus Membina Harus Masuk Dan Harus Membati Puskesmas Yang Bersama Jawakan Oke Ini Barangkadi Yang Mungkin Satu Buat Komitmen Tugas Saya Sebagai Akademisi Adalah Melakukan Adopasi Dan Sosialisasi Adopasi 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 Adalah Membuat Komitmen Peningkatkan Komitmen Penda Kota Kabupaten Sebelum Kerja Ke wilayah Semana Mana Datang Indul Wabukatnya Datang Indul Wali Kota Jangan Merupakan Gubernurnya Agar Dia Banyak Komitmen Ini Kemudian Tadi Mengemangan Regulasi Pata Keluar Penda Penda Berbukatnya Ini Harus Kita Lakukan Kemudian Promosi Prevensi Ini Bagian Yang Penting Di Semua Tahap Siklus Siklus Tadi Men Sampai Tidak Waduh Bikin Melengkuh Kita Harus Masuk Disitu Prevensi Adalah Ropok Berisiko Tinggi Misalnya Ada Pasien Hipertensi Ada Pasien Diabet Ada Pasien Jangan Ada Pasien Struk Itu Adalah Yang Ini Agar Mereka Tidak Menjadi Gangguan Jila Itu Juga Nanti Kalau Tadi Ada Tabernya Jalan Itu Tidak Terdapat Bukan Gangguan Jila Apakah Dia Termasuk Yang Bersiko Tinggi Yang Sehat Dan Setelah Penting Apa Yang Sehat Ini Nanti 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 Ya Betul Nah Apa Siklus Di 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 Apakah Nanti Dr. Safiyah Di Sini Mau Bikin Operational Research Atau Penelitian Berbeda Kesempatan Masyarakat Pengamanan Modul 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 Seperti Apa Ya Untuk Relawan Seperti Apa Belajar Itu Harus Dibuat Kita Anjatin Ya Kemudian Ya Pelayanan Dari Sebenarnya Yang Diharap Dari 2015 Dari 2015 Sampai 2019 Semua Sudah Ada Ini Bukan Dijal Bahasa Jadi Indonesia Karena Setelah Ini Saya Ikut Youtube Sampai Hari Ini Bu Elimina Baru Kita Berarti Ini Kita Sudah Terlambat 5 tahun Sebenarnya Sebenarnya 5 tahun Yang Lalu Eh 2 tahun Yang Lalu Nanti Rulis 19 Kemudian Keput Ceput Membatan Ya Membatis Sudah Disinduk Kalau Doktor Bidah Membatis Membatis Harus Sajar Ini Secara Bertahap Semua Kotak Kabupaten Sudah Punya Desa Siaga Inilah Kader Yang Membatu Kita Jadi Hanya Dua Indikator kesehatan jiwa yang dimilai satu ini yang kedua pustos mas bisa melayani dua itu saja yang menjadi ukuran berhasilnya keswa di tempat saudara ada satu sudah ada latihan, yang kedua ada kadernya, selesai itu dua oke, nah ini harus, saya lalu di kantor-tantoran bebas pasurnya tahun berapa, ucana sudah bisa dilongsi kalau kita tahu ya, sebenarnya di pusat kan 2009 ya, kayaknya lebih dari 2009 karena program Reswar ini tidak ada pendaknya walaupun notas sepamanya ada tapi belum sinkron tapi seperti 2002 2020 3 tahun lagi ya juga pengen tahanan ujung tompatnya itu anda kalau dikasih bukan 2020 harus bebas pasurnya di tempat anda sanggup enggak asal dibagi dengan jananya satu asal asal tenaganya ya berarti obatnya disiapin ya berarti dari itu perjuangannya ibu-ibu ibu-ibu enang dan ibu-ibu memperjuangkan 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 mereka gak mungkin bisa kalau kita dibaju nah, gitu pengalaman kawin di Jawa Barang tidak mudah untuk bikin kornanya sejak tiga tahun belum belum akan terus mulai yang mana pertama adalah komitmen kemudian kita membuat naska akademik nanti naska akademiknya seperti apa silahkan tanya di di kita yang dari BKAPN mungkin tahu karena PESA HIP juga disana saya bikin kita jadi terhalus untuk bikin kita perlu data data itu didapat dari KURPE dan KURPE jadi langkah utamanya kita punya data dulu kita buat naska ini sehingga ujungnya oh ini perlu W oke saya berikan maaf ini bukan bagian saya tapi saya akan lanjutkan materi saya ini saya kasih kita terima kasih saya saya merasakan saya saya merasakan bagian saya bagian dari komunitas sehingga saya ingin sharing tanya sehingga saya berbicara sebenarnya saya orang adik sendiri saya orang adik orang adik orang adik apa yang disebut kenapa nafra itu itu yang disingkatannya atau pernah teman sejawa kalah yang pernah menangani pasien adiksi ketonakotik apa yang pernah silahkan ada apa yang pernah kita cari yang ini saya ini ini Kita akan bahas kasus ini. Jadi kasus yang dibagikan begini, jadi gila Pak, akhirnya tadinya sih kalau enggak ada yang semua menikmati, ya kita pakai kasus ini. Tapi kalau kasusnya ada, kita pakai kasus ini. Oh kasusnya. Ya ada seorang anak umur 11 tahun, waktu kita mendapatkan, memang pertama kita tidak menentuk mata adalah informasi dari warga. Untuk di wilayah kerja saya, terus saya bekerja di pusat-pusat tengah itu, untuk menemukan kasus narkotik yang golongan benar-benar narkotik sesuai undang-undang narkotik itu tidak ada. Tapi penyelenggunaan dikitnya ada. Oke, silakan kasus ini. Oke. 18 tahun pemakai. Pemakai. Kanokan. Kanokan. Sejak kapan? Yang kurang lebih ini sudah sekitar 150 tahun. Kalau datang pada sekolah dengan kondisi seperti apa? Tidak datang, saya mendapat informasi. Oh hanya informasi saja? Ya saya dapat informasi. Karena pada saat itu, yang bersangkutan dikeluarkan. Dari? Dari sekolahan. Karena kasus penjurian. Penjurian? Iya. Oke. Titik dulu ya. Iya. Pertanyaannya satu. Aspek hukum apa pada kasus ini yang sudah pikir? Jantilah, ya. Yang nomor satu, untuk penyalahgunaannya tidak ada. Untuk kasus penggunaannya tidak bisa ditangkap. Karena untuk barang yang dipakai yang bersangkutan hanya bisa tekanan izin eda. Ini agak susah. Karena golongannya memang bukan termasuk. Iya. Bukan akotik. Itu bukan golongan akotik. Itu bukan golongan singkotopik. Apakah kebijakan diri keseluruhan penggunaan seperti ini akan dimasukkan, diperlakukan sama, atau tidak? Iya. Itu mas kerenesan. Mas kerenesan. Itu legal atau ilegal? Ilegal. Ijian eda dicatukan 2019, ini. Jadi kalau begitu dia menggunakan obat yang ilegal Aspek hukumnya apa disana? Apalagi orang menggunakan obat yang ilegal itu melanggar hukum atau tidak? Enggak, enggak Enggak, enggak cabut Menganggar itu karena sudah cabut menjadi beredar Pakai itu Pak 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 Nah, berhukum itu sudah dicabut idun beredarnya kan? Tapi itu ilegal atau ilegal Kan ilegal itu yang menjualnya, yang mendistimusikannya, atau yang menggunakan? Semua? Yang menjual kena, beri semua kena, apalagi pemakai? Oke, pemakai enggak? Pemakai enggak Pemakai enggak Hukum undang-undang 35 dengan efek farmakologis itu tidak sama Saya akan bertanya, kalau menurut undang-undang nomor 35 Yang termasuk narkotik itu apa saja? Golongan 1, 2, 3, 4 Ya, itu golongannya jelis ya? Heroin, kokain, ganja, eksplasi Betul, itu semua masuk golongan anatotik menurut undang-undang nomor 35 Kalau menurut efek farmakologis Apakah itu narkotik? Bukan Yang ektasi itu bukan, itu psikototik Ganja sama cirugin Nah, jadi Apakah Yang akan dikombat lagi Misalnya alfazolam Jumulid Likonan Kornas epat Itu dipakai Itu diperlakukannya sama dengan narkotik atau tidak? Untuk perlakuan hukum Oh, tidak Disipototik, betul Tapi di Jawa Barat, itu dimasukkan ke IPWL Nah, saya tidak tahu di alimakannya kenal Apakah penggunaan alfazolam, alfazolam, lumulid, Likona Itu boleh masuk IPWL atau tidak? Kalau untuk info di Banjarmas, itu masuk Pak Untuk Karnopeng, dia ada untuk bisa IPWL yang dipelakor di proses mas Oke, itu sama jawaban Ya Tapi kalau di provinsi lain, mungkin bisa tidak juga Tapi konsepensinya apa? Karena yang pusat dilakukan ini Maka provinsi yang pulih dan segala macam tidak diganti Dan itu yang diganti hanya narkotik saja Terserah nanti Ibu Edan dan Bu Rewi Akan menangut yang mana? Kalau dia menangut yang tadi, masuk ke GWL Oke Sebetulnya Kalau dia dianggap sebagai pengguna Atau kecandung Maka Apa kewajiban dukungnya? Silahkan Kita adalah pengguna canjur Apakah kita masukkan penjara? Di leharan Jadi Kita akan Langsung saja ke sini Minta menunggu ini Penjelasannya ke kanan Oke Atau keku Ini lihat Sudah kan ke-35 Pasal Dapat itu 3-4 Pecandungan kotik Dan korban penyarungan kotik Wajib Kenjalannya leharan Ini undang-undang Nah Sekarang Apa bedanya Pecandung dan korban? Anda bisa melihatkan Kapan seseorang Dibilang pecandung Kapan seseorang Dibilang korban? Jadi Pasiennya Bapak Ini masuk korban Atau masuk pecandung? Masuk pecandung Oke Kalau masuk pecandung Berarti dia harus ini Ya kan? Jadi Kenjalannya wajib Kenjalannya leharan Itu undang-undang Nah Yang namanya Pecandung adalah Tadi dokter Berarti dia tanya kan Anda oleh Berarti Anda berdua Siapa yang berkompeten Untuk menentukan Dia pecandung atau enggak? Dokter yang sudah ada Certifikat Asusmen Siapa dia? Dia Ada tim Tim apa? Ada tim asusmen terpadu BPR, dokter, bisnis Dokter yang ditutup Sudah terbentuk di Kalimantan Di Kabupaten Capuas Belum terbentuk Kenapa udah terbentuk? Tapi sudah berantak Latihan Tahun 2016 Kaudan di Semarang Kenapa udah terbentuk? Koordinasi dengan BNP Kayaknya berbentuk Apa koordinasi yang itu terus Nah jadi Enggak perlu ada Kami dimasuk juga Jadi itu harus dikejar Tim itu dari siapa Ya mungkin masih ingat Ya masih ya kok Dokter, polisian Polisian Ya waktu itu yang Cuma dua Yang perwakilan Dan dokter itu bukan Sebagai binas kesehatan Tetapi sebagai ministra polisi Waktu itu Waktu itu Sekalimana Kalau lagi lanjut Mas Ada bisnisnya Nanti harus terbentuk Adanya BWL disini Asia banyak kita Yang pakai Masa dia harus Jauh-jauh lakuk Sama Ke kompensi Kabupaten lain Kenapa Jumat penyakannya Bisa di Mas layani Oleh Kabupaten BWL Kalau kejuangan Ini mah Dikirapu Satu BWL Yang namanya korban Itu apabila dimujuk Diperdaya Di situ Dimaksa Ada gak ya Nah maksud saya Bikin seringkali kita menemukan Kasus yang diantara Dua tadi Ditatatkan Kesambungan Tapi dia pakai Untuk Penyakannya Penyakannya Situ Jadi kita harus Masukkan Kalau dia jari korban Jadi kita Menjadikan korban Kemudian Terjadikan korban Terjadikan korban Terjadikan korban Terjadikan korban Terjadikan korban Oke Belum ada Belum ada Tolongkannya ke dinas sosial Atau sekolah universitas Pak Wah Bayang Baik Baik Jadi Silahkan Tipe foto Ya Jadi Orang tanya Ke dinas sosial Apakah Di sini Sudah ada Rehal sosial Ini penting Kenapa Mas yang ini Nanti Tidak di penjara Kita bisa Diri ke situ Kalau ada Tapi Kalau tidak Ada rumah singgara Yang mengatakan Makkah Masihnya itu Sudah masuk Ini belum Ini kriterianya Rehabilitasi sosial Untuk Namun Bukan Ditanya Ke dinas Apakah Terbuksi bersalah Atau tidak bersalah Jadi Kepangkep itu Biasanya Salah Nah Ini dia Pecado narkotik Atau korban Penyaturan narkotik Sedang menjalani Personnel Ini seperti Rapi Ahmad Siapa ini Kemana Tora Suciro Itu Dapat Dapat Ditempatkan Ini kata-kata Dapat ini Bersayap Ya kan Terlantuk siapa Terlantuk siapa Bukan Dibinan Terlantuk siapa Polisi Kalau polisi Bukan oke Jalan Masuknya Di Biduka Dimana Tapi Kalau polisi Biduka Tidak Ini Keluar Untuk Terlantuk siapa Tidak 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 Hati-hati Sudah-hati Bagi Bangsa Hati Dibinan Asal Terlantuk siapa Dibinan Asal Menurut siapa Tapi Dibinan Tidak 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 Penetapan Rehabilitasi Magic Sosial Tadi Yang sedang Menjalani Proses Penyidikan Di Persidangan Dibelangkan Oleh Jadi Kalau tidak ada Tidak Bisa dibantu Jadi Tidak Temu Dokter 也是 Siapa Dokter Daitat Rehat Sudah Sudah Diaty Rumah Sakit Kau Ada Jadi Tidak 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 A Oke Itu Aspek Kemudian Dokter Kasus tadi, dia menggunakan jenis apa saja? Pola penggunaannya seperti apa? Dari asuman pribadi, yang saya dapatkan, dia termasuk tipe pemarketing itu. Maksudnya, jenis apa saja dia pakai? Biasanya multi-pulgram, biasanya pasir tidak memiliki satu jenis. Dia juga pakai kajang, dia juga pakai amfetamin, dia juga pakai mingkolin, dia juga pakai mingkolin. Sementara hanya pakai karnopen, cuma sesekali dia masih mengopros. Oprosannya fiksadine, biasanya fiksadine. Ya, fiksadine itu, tidak minum dalam lima lebih. Obat batu. Sebenarnya dekromesan apa, bukan? Dekromesan ya? Ya, betul. Udah gari-gari. Jadi, nanti, sebenarnya saya menyampaikan ini. Oke, di bahagian dia. Kronkoknya selain itu, kita bisa bagi. Yang belum kronkoknya ada haus indoket, yang bisa ada segini bulan. Tapi yang paling-paling kita lihat. Ini, ini yang kita lihat. Nah, kemudian, jenis-jenisnya kita bisa lihat. Ini nanti kita baca sendiri saja, kalau yang enak-enaknya silahkan baca saja. Tapi pada sisi ini, saya menganggir pesan yang seperti ini. Bikin, semuanya mendurun, di warga, apol, ada pejol, ada pejol, ada pejol, ada pejol, ada pejol, ada pejol. Jadi, ah, lihat di sini, paham aduk. Jadi, banyak dipakai. Kemudian, yang tadi saya keantropan, sudah masuk di sini. Masuk di sini, metadron heroica. Ini yang suntik. Kalau anda ketemu yang suntik, di kami, lebih dari 60%, itu HB-nya posisi. Jadi, kalau nanti ketemu suntik, berikali. Karena itu biar tidak mempunyai suntik, itu sudah positif. Ini harus dimulai. Ini apa yang dibaca? Saya sudah barusan minum kopi, masuk sini. Tapi ini lega. Tapi kalau pakaian ini lega. Ini bisa-bisa pakaiannya, kita sendiri saja. Lalu sinogen, ini ganja. Ini dia punya keluhannya. Ada jamur ajaib, ada ganja, ektasi. Tadi yang hanomang itu. Nah, ini bentuk hanomang. Ada lagi, apa itu? Ke... Junkoko, gulilah. Itu adalah ganja sintetis. Ganja sintetis itu, struktur kimianya beda dengan ganja ini. Kalau ini kan dari pohon. Ada juga dari kimia. Sehingga struktur kimianya itu berubah-rubah. Oleh karena itu efek samping, akibat dari ganja sintetis, yang hanomang dan muridak tadi, jauh tidak bisa diprediksi dan jauh lebih berat. Oleh karena itu, kalau pakaian hanomang sama gulilah, itu kekuatan yang lebih hebat. Memang suruh tali lebih hebat dari ganja biasa. Tapi dampaknya juga lebih berat. Jadi, hati-hati kalau kita lihat seperti ini. Oke. Ya, pasal, jangan lupa nanti diambasannya ada komponilitas. Sekarang pasien narkotik hanya narkotik saja diambasannya. Apakah secara fisik, ada muridak HIV, ada HIV, nanti ada camur, mungkin ada otoplasmosis dan segala macam. Ini penelitian kami, penelitian kami di pasien, berapa? Tidak tanya saya, dengan penelitian kami di luar. Ini dari 300 kasus, 70% punya marginal problem. Jadi, hampir total persen, dia bilang 45 ya, 45 itu punya masalah fisik. Seperti misalnya, HIV-nya, dan segala macam. Ini yang di masyarakat. Kemudian, ada problem dengan pekerjaan. Gak rambut, gak kerja, segala macam. Dikluarkan. 30% hampir, atau ini di luar kolam. Ini ada masalah dengan berasnya. Apa itu ophrodosis, apa itu intoxikasi. Dan ini ada masalah dengan hukum. Ini ada masalah dengan berada. Ini gambar cinta. Artinya apa? Kalau kita berhadapan dengan pasien narkotik, kita akan punya problem berbeda banyak. Bukan hanya problem geraknya saja. Tapi kita punya problem hukum, kita punya problem sosial, kita punya problem bangunan jiwa, dan sebagainya. Dan ini harus dibantu. Jadi, tidak mudah menganggali kasus narkotik. Bukan hanya geraknya saja. Kita lihat ini. Ini yang depresinya orang-orang lunak. Dari 210 penasun. Ada 60%. Ini data kami. Kemudian, makanya pun ikan ansaiti. Tapi ansaiti ini ada susah dibedakan antara memang dia gangguan suai, atau dia cemas, akibat tidak pakai, dan tidak berminom obat. Karena itu susah dibedakan. Dan seterusnya. penandungan. Penandungan, pada prinsipnya adalah ini. Supraredaxen, demam pedasen, mempedasen. dan ini substitusnya. Anda sehat atau dikali makan, itu bagaimana? Yang ada metadon. Benar, mas. Benar, mas. Saya kira metadon ini substitusi untuk heroin. satu-satunya, kalau sudah dihujud, tidak bisa pakai apa-apa lagi. terakhirnya. dikasih aplikasi biasa sedikit. Kami punya, pasiennya 20 per hari ada di sini. Ini, bagaimana proses edisi itu terjadi? Lewat saja. Rehabilitasinya, waktunya biologis. Jadi, untuk manajemennya, di sini adalah, yang pertama, kalau kita menemukan kasus narkotik adalah, merupakan, menilai, dia masih diwasa mana? MD. MD itu, motivasinya untuk berubah. Apakah dia masih, memang, enjoy dia pakai, dia masih ingin menunggu bersih, berarti, itu, kita harus dorong ke, dari, yang itu, yang menjadi lagu-lagu. Kemudian, dia siap-siap, kemudian, dia action, kemudian, jadi itu, perubatan motivasional, untuk reoli. Kemudian, kalau dia, overdosis, atau dia ditabel, dia tanam yang berjadinya, setiap kasus-kasus, emergensinya berbeda, kemudian, sebagian perlu dihospitalisasi, sebagian perlu direhat, selama, 3, 6, 1 tahun. Nah, di peringkat mata, dimana proses rehat? 6 tahun. Apakah sampai berapa lama, yang bisa merawat? 6 bulan, ini, mungkin sudah jadinya rehat, tapi, kita bisa 6 bulan, sampai 1 tahun biasanya. Oke, ini tadi, ini, pre-contribution, pre-contribution, itu masih, dia enjoy, dia masih pakai, masih hidung, dibawah, juga ke rumah sakit, di pasar, ini, pre-contribution. Upaya dokter, adalah, merubah dia, menuju ke, home-temperation. Supaya, dia mulai, ragu, akan kelakuannya, minumnya, pakai narkotiknya. Kalau sudah ragu, dia mulai dengan, siap-siap, kutub berhenti. Kalau sudah siap-siap berhenti, kita antar, dia ke rumah sakit, atau kutus ke semas. Kemudian, action berhenti, dan kemudian, maintenance. Ini, berupa spiral, dan seingkali, maju, 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 maju. jangan bolek, jangan, jangan bantuan, ya, maju, maju, maju. kita, membantu, proseskan. Ini, yang paling penting. Kita bicara, prevention, saya ceritanya, kalau maju, maju, tentang, menunjukkan penjagaan ini komunitas misalnya satu SMA satu SMA 100 orang Hai nanti yang 100 orang ini ada yang high risk yang berisi lebih tinggi Hai berat Bagaimana cara menentukan high risk ini untuk menentukan sekolah ini beberapa orang nulit yang berisi ke tinggi apakah untuk pakai narkotik apakah untuk kekalesan atau kekalesan bebas jadi kalau kelompok ini sudah kita ketahui kalau kelompok ini terpapar nanti ketemu temennya kita larikan dan 30% yang akan pakai 30% mengolak dan 30% akan dibuatkan artinya mulai saat ini kita sudah menentukan siapa-siapa yang batal calon gitu kita sudah tahu orangnya ibu kita harus buat intervensi intervensi disini agar prosesnya tidak sampai disini biar kita cekah untuk tidak pakai narkotik kita tegah untuk dilaruhkan seks bebas kita tegah tidak memakai berasa ini harus dilaruhkan ini bisa dilakukan sangat bisa kerjasama dengan diknas diknas punya muridnya kita punya ilmunya disatuin jangan sendiri-sendiri tapi kalau tadi Pak dokter bilang gimana karena anggaran sekit singkat bulat saja setiap pagi dan dia bilang keterangan aduh ya dia terserah ya ya ini cepat tolong jadi begini dong karena memang kegiatan untuk kambus saya itu khususnya itu cuma saya tahu sekali untuk masing-masing sekolah itu yang berkomunikasi di puskesmas jadi saya menghubungi-hubungi yang disatip dengan cara selalu suatu yang berlaku itu disampaikan sebelum mengambil pertanyaan jadi ianya seperti ini katakan juga pada nangkoba nangkobanya maksud saya Pak Minda dengan sering kita menyampaikan itu menjadi kekalauan buat sadar mereka ada suatu proteksi di situ oke itu perkiraan kita pertanyaannya ada evidence BCF? tidak ada kenapa tidak cari? tidak jadi kalau mau itu kita cari supaya lebih ada ini bagus ini urutnya ya Pak nah ini saya katakan kegiatan banyaknya ini hari ini statotic skill salah untuk menentukan apakah seorang ini berlalu risiko untuk memakai antotik kalau nanti periksa MFTI juga keluar kalau seperti ini jadi potensinya ada atau dia sudah pakai nanti anak SMA ini kita cari ada 10 nah pada mereka-mereka ini kita harus bikin ini ini obatnya jadi kalau Bapak tadi bilangannya apa itu apa itu tiap ini tiap ini tiap ini tiap ini tiap ini tiap pagi atau mobil ini kalau ini ada epidemiologisnya maksudnya tapi kalau dibuktikan itu bisa kenapa tidak gitu ya harus ada epidemiologisnya Pak ini 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 lewat saja naiminya ya dengan life skill education ini meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah meningkatkan kemampuan berfikir berfikir meningkatkan menurut jadi kita bukan bicara rako banyak tapi dia mengatasi permasalahan hidup dengan dia bisa mengatasi permasalahan hidup dia akan menolak nampuan jika rasa-rasanya kalau semua saja pasan sepandung di sekolah segala macam di radio di TV ini sebenarnya terima kasih terima kasih